Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang Pathophysiologi sindrom badai cytokine atau cytokine release syndrome Istilah ini sangat populer di tahun ini semenjak pandemi covid ini karena pada pasien yang covid-19 parah itu terjadi badai cytokine Kali ini saya akan membahas tentang pathophysiologinya terkait sel-sel imun yang terlibat di sana Sebenarnya istilah badai cytokine atau cytokine stop ini sudah lama dipakai dan pertama kali saya mendengarnya pada suatu studi uji klinis pada manusia sehat yaitu pada fase 1, yaitu pada pengujian obat menukar antibody TGN1412 ini suatu antibody anti-CD28 Nah ini ceritanya pada tahun 2006 di ujilah obat ini pada 6 orang sehat dan ini adalah uji pertama pada manusia yaitu pada orang sehat dan menggunakan suatu anti-CD28 yaitu merupakan suatu novel super agonis yang akhirnya ini dapat digunakan untuk ditujukan untuk estimulasi sel T dan ini caranya obat digunakan kalau salah untuk obat untuk tulang seperti itu ya Jadi ini ceritanya Setelah 90 menit menerima obat tersebut single intravena semua pelantir mengalami informasi sistemik yang ditandai dengan pasnya cytokine pro-inflammasi ditandai dengan sakit kepala, myalgia, nausea, diari tema vasodilatasi dan hipotensi dan setelah 12 jam, 12 hingga 16 jam mereka menjadi kritis dan terjadinya infiltrasi pada paru kemudian gagalnya paru gagal ginjal dan koagulasi uterapasular diseminata Kemudian pasien dibawa ke intensive care rumah sakit dari penulis dan kemudian mendapatkan terapi dialisis kemudian repartin solan high dose kemudian antibody antagonis IL-2 reseptor dan kejadian ini sangat terkenal dalam guncang dunia tentang adanya uji coba obat dan terjadi keparahan yang tinggi sehingga ini dia dibuat film dokumenter ketika obat diuji pertama kali ini adalah kisah nyata ya sesuai dari case report tadi something went wrong ya ini kira-kira kejadian ya oke lanjut ke sini ya apa itu sindrom bodensitokin ini adalah suatu sindrom informasi sistemik akut yang ditandai dengan demam dan tadi ya disfungsi banyak organ misalnya paru, ginjal, dan sebagainya yang sudah saya bahas di paper di NNGM barusan nah sistem body cytokine ini ternyata juga banyak ditemukan ketika digunakan untuk pengobatan pernah dengar ya namanya adalah karti cell atau pengobatan menggunakan sel yang mengandung reseptor antigenik cimera ini adalah pengobatan baru untuk pengobatan kanker darah menggunakan sel yang telah direkayasa mengekspesikan reseptor antigen tertentu nah ini ini adalah suatu pengobatan baru juga digunakan sebagai juga dibilang sebagai terobosan untuk pengobatan menangkitan di kanker karena pengobatan kanker karena dia spesifik dan efektif tetapi ketika ini diujikan pada pasien juga menimbulkan sidro-body cytokine sebagai efek samping kemudian pengguna anti-body terapetik juga terjadi contohnya tadi ada anti-sidro-28 yang menyebabkan bad cytokine juga dan transplantasi alogenik haploidentik nah penyebabnya adalah ini ya terapi sel menggunakan cimera antigen reseptor karti cell di sekat populer kemudian menggunakan terapi anti-body besifik contohnya blinatumumumab tadi hematobetik cell transplantation hasil TH2 identik nah terapi imun lainnya termasuk anti-temosit globulin dan kolor-antibody konvensional seperti menggunakan antituximab obinutuzumab alimutuzumab blintuximab nivolumab ini adalah antibody-antibody yang sering digunakan untuk penyakit autoimun terkait reumatologi atau kanker selainnya retuximab ini adalah anti misalnya anti-CD20 kemudian nivolumab itu adalah anti-BDL atau inhibitor atau suatu ini ya checkpoint inhibitor nah ini menarik itu adalah bisa diperkenal oleh infeksi serius nah ini CRS-like syndrome disebut juga ini ya yang dapat gembang hubungannya dengan infeksi viral parah termasuk COVID-19 yang disebut oleh SARS-CoV-2 dan influenza ini kita akan bahas ini di belakang nah patofisiologinya ini adalah CRS ini atau cytokine syndrome adalah respon suprafisiologis terhadap terapi imun yang mengaktifkan atau melibatkan sel T dan sel vektor imun lainnya jadi adanya suatu antigen dalam jumlah besar atau tadi ya kalau dalam sel T terapi eh kartisel itu dimasukkan antigen dan itu menimbulkan respon suprafisiologis yang mengaktifkan sel T atau sel efektor imun lainnya dan ini terjadi peningkatan kadar cytokine inflamasi aktifasi limposite aktifasi aknovac dan sel endotel jadi ingat tiga ini ya ini sel-sel yang terlibat dan dan juga cytokine inflamasi nah cytokine inflamasi ini ada banyak ada TNF alfa ada IL-6 ada IL-18 IL-1 nah dan setiap setiap cytokine mempunyai peran masing-masing nah sekarang kita bahas untuk yang kartisel terait dengan si CRS jadi sudah sangat diantisipasi ya bahwa terapi menggunakan kartisel itu efek sampingnya itu munculnya CRS dan ini tergantung dari antigen load dari pasien ini yang diteriapi ALL atau AL linfoma bisa juga tergantung dari dosis dari kartisel kemudian desain dari molekul desain molekul dari CAR ini cimeric antireceptor misalnya CD28 versus 411B sebagai domain kostimulator kemudian ada sifat dan intensitas lipol depletion sebelum infusel dan tingkat aktivitas sel-tel dan kondisi keseluruhan dari produk seluler nah ini adalah jika itu jika CD2 token terkait dengan kartisel nah kemudian apa yang terjadi pada skor elawan uji TGN 1412 yang sudah saya tunjukkan tadi videonya nah ternyata CRS juga itu dari informasi ini dari peristiwa ini muncullah bahwa CRS itu dapat kembang juga tanpa adanya tumor jika antigen target diekspresikan pada sel normal jadi CD28 itu ternyata tidak hanya diekspresikan pada tumor tapi juga pada sel-sel normal itu juga menghasilkan CD28 nah ini pada ini ya CRS parah pada superelawan sehat dan pengembangan dengan super agonis CD28 nah jadi kontributor utama untuk tadi itu adalah cytokine dan terjadi peningkatan di sana pertamanya adanya tadi ya misalnya ada antibody atau antigen atau ada infeksi itu akan melepaskan namanya interferon gamma oleh sel-sel aktifasi atau sel tumor nah interferon gamma ini kemudian akan mengaktifkan makrovac nah makrovac ini akan menghasilkan interleukin 6 secara berlebihan juga TNF-alpha dan IL-10 nah keterlibatan IL-1 IL-5 IL-8 dan IL-10 juga meningkat termasuk juga GMC-SF nah sekarang kita bahas lebih detail tentang IL-6 nah IL-6 ini di gadang-gadang ini ya bisa menjadi sasaran untuk pengobatan termasuk untuk COVID-19 ini yang sedang menjalani uji klinis karena apa nah ini jadi IL-6 ketika dia beraksi pada sasaran imun dia bisa memiliki dua jenis pensinyalan yaitu ada C-signaling dan N-signaling nah ternyata kita tahu ya IL-6 itu pasti berkata dengan IL-6 reseptor atau reseptor IL-6 dan ada dua jenis reseptor IL-6 yaitu yang terikat membran atau membran ini ya M-IL-6-R reseptor itu biasanya ada pada limfosit nah ada juga reseptor IL-6 yang terlarut nah ini biasanya dan ini disebut sebagai transignaling nah kompleks IL-6 IL-6-R nah ini dia memiliki ikatan ke GP-130 ini adalah suatu ini ya protein apa itu ya tambahan lah ya yang intinya akan meneruskan ke jalur bawahnya dan kemudian kompleks ini akan mengaktifkan jenis sel yang nah ini kompleks ini akan mengaktifkan jenis sel yang biasanya tidak mengaktifkan IL-6-R ini tidak memiliki IL-6-R pada membran misalnya adalah sel endotelial ini gambarnya ini paper dari science tapi tidak jelas saya coba tunjukkan di ini lebih jelas ya jadi ini contohannya ini adalah coronavirus kemudian si antigennya itu akan mengaktifkan makrovac dendritik sel dan monosid yang mana si makrovac nanti akan mengeluarkan interferon sorry interferon gamma tadi akan beraksi pada interferon gamma reseptor dan kemudian akan melepas ini ya sitokin yaitu IL-6 dan sitokin pun inflamasi lainnya dan kemudian IL-6 ini akan beraksi pada reseptornya melalui dua mensinyalan yaitu ada cis signaling dan trans signaling yang mana cis signaling itu akan mengikat reseptornya yang terikat membran nah ini adalah terikat pada liposid nah IL-6 R ini dan disokong oleh tadi ada GPI-130 yang akan mengaktifkan jalur signaling ke bawahnya melalui jalur JAKSTAT dan kemudian akan membuat perubahan pada liposid ini membuat ini ya peninggian diferensiasi sel TH17 peningkatan diferensiasi sel TFH peningkatan sel TCT8 IL-6 yang terlarut dan di sebuah trans signaling sama nah menarikin disini setelah dia membutuhk kompleks dengan ini membutuhk kompleks IL-6 dan reseptornya yang terlarut tadi ini bulat ini artinya ini ya si tokennya kemudian ini si reseptornya nah setelah itu ini kompleks ini ini bisa menempel pada reseptor gak jelas ya ini saya pahamnya ini reseptor ini ya reseptor lain yang bukan IL-6 tapi dia tidak intinya dia tidak menginfesikan IL-6 dan lihat apa yang terjadi sel-sel yang tidak menginfesikan IL-6R tadi contohnya adalah sel endotelial itu bisa diaktifkan dan sama produk akhirnya adalah teraktifasinya teraktifasinya teraktifasi jakstat ada liver juga disini hasil dari IL-6 langsung nah pada borfesol dia akan meningkatkan peningkatan VEGF yang VEGF itu yang akhirnya akan mengakibatkan peningkatan E-kaderin sehingga kebocoran itu akan menurun nah pada liver kita akan mengakibatkan CRP S-serum amulet A hepsidin fibrinogen termasuk TPO C3 veritin dan penurunan albumin nah menarik juga untuk membahas hepsidin kita akan bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan kejadian ini ya anemia karena hepsidin itu regulator penting pada proses pengakutan FE sedangkan yang dua ini menghambat ke reseptor reseptor terlarut nah berikutnya ini sudah tadi sudah ya IL6 tadi berhubungan dengan kebocoran mengguluh darah aktifasi kaskade komplemen koagulasi koagulasi intrafaskuler diseminata dan kardiomiopati nah istilah ini pun sekarang lagi terkenal ya DIC ini karena kemungkinan DIC ini sangat terpenting pada patofisiologi dari COVID-19 lumayan bagus hubungan antreosidrom cytokine rilis dan COVID-19 dan tapi juga banyak ini ya paper ini pun banyak sanggahan dan banyak respon disini jadi terima kasih